Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, dalam kehidupan bersosial maka persatuan dan kesatuan adalah kunci utama yang paling penting karena itu alangkah baiknya kalau kita berusaha selalu menghindari perselisihan kita menjaga silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan supaya kehidupan bersosial kita selalu damai dan untuk mengingatkan betapa pentingnya persatuan, persaudaraan dan kesatuan maka saya akan membawakan sebuah kisah Alkisah Pemirsa di sebuah desa hiduplah dua saudara kakak beradik yang mengelola bersama-sama sawah yang sangat luas peninggalan dari orang tua mereka kedua bersaudara ini selalu hidup rukun dan damai mereka bekerja bersama-sama mengelola sawah warisan orang tuanya tanpa mengenalah sang kakak sudah berkeluarga dengan memiliki tiga orang anak sedangkan sang adik masih hidup sendiri belum menikah dan sang kodok eh eh sang kodok hidup juga di sawah itu suatu hari Pemirsa tibalah saat yang mereka tunggu mereka panen hasil sawah yang sangat luar biasa dengan hasil yang melimpah dua saudara ini pun bersepakat mereka akan membagi dua secara rata untuk masing-masing hasil panen nah dan ketika malam menjelang tidur sang adik yang masih lajang ini berpikir kemudian dia berkata dalam hati alangkah tidak adilnya kalau semua yang kita peroleh kita bagi rata berdua karena aku masih lajang kebutuhanku masih sedikit sedang kakakku dia sudah berkeluarga sudah punya anak pasti kebutuhannya lebih banyak dari aku dengan pemikiran itu maka sang adik mengambil sekarung padi dari lumbungnya kemudian dia meletakkan ke lumbung sang kakak tapi di sisi lain sang kakak yang sudah berkeluarga berpikir dan berkata dalam hati alangkah tidak adilnya kalau semua yang kita peroleh kita bagi rata berdua aku sudah berkeluarga punya istri, punya anak jadi ketika aku tua ada yang menemani dan merawat aku tapi adikku dia masih lajang belum beristri kalau dia tua siapa yang akan merawatnya siapa yang akan peduli kepada dia dengan pemikiran itu maka sang kakak mengambil sekarung padi dari lumbungnya dan meletakkan di lumbung sang adik bertahun-tahun hal ini terjadi tanpa satu orang lain pun yang tahu dan pada dasarnya sebenarnya kedua lumbung mereka tidak pernah berkurang isinya hingga pada suatu malam bertemulah dua saudara ini saat mereka saat mereka masing-masing membawa kita jaga persaudaraan jaga persatuan jaga kesatuan jangan sampai luntur dan rusak karena apapun termasuk harta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati